ya Halo sahabat-sahabat ya jumpa lagi di informasi kita atau di dokumen kita seperti biasanya Oke ini dia pertama-tama seperti biasa kita tunjukkan cahaya dekat dari di seni profisnya ini seni profisnya dan lampu jauh ya dia ngebukanya lampu jauh dia lebih lebar ya dari WST ya WST yang yang new tapi kalau yang old juga cukup lebar sebenarnya Oke nanti akan kita tunjukkan kembali di bagian belakang saja untuk cahanya Iya ini dia jengkreng Oke ini paket reflektor terjadi tinggal colok saja atau PNP plug and play bit SP 2017-2019 atau bit digital atau bit street masih sama sebutannya beda-beda tapi masih sama dari 2017-19 saya ini ada peteng saya nanti silakan diisi sendiri dengan lampu yang kuning di originalnya ini mencolokkan soket original saja Oke pertama terutama untuk yang punya barang ini tinggal mencolokkan soket ini dan nanti mengganti mengganti ini saja saklar atau sweet high-low-off nah oke ada lampu jauh lampu dekat of sangat mudah sekali ya hanya mencolokkan soket original dan ganti saklar saja sekarang udah kita kasih dari sini ini seperti ini sahabat super AE BMW kromnya dicat hitam ada matahalang dua di kiri dua di kanan Hai gimana permintaan ya kadang kromnya minta dicat dan dicat kalau enggak ya enggak kalau enggak kita biasanya ada bekas-bekas berembaren-embaren dikit bekas lap ya pasti ada gitu tapi kan sukanya berbeda-beda gimana sahabat super saja pokoknya murah-murah murah 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 ya kembali ke sahabat super masing-masing ya ini dia air BMW yang melingkar putih di lensa tidak ada demon karena permintaannya kau pakai demon pengennya pakai matahalang di samping di bagian atas dua-dua seperti ini ya Oke kita kerjakan karena kita hanya tugasnya itu hanya mengerjakan gimana permintaan sahabat super saja nah ini kita tes juga untuk cahaya dekat cahaya jauh untuk memastikan bahwa barangnya ini berfungsi ya nanti kalau sampai bila perlu dites diakit dulu kan itu jalurnya udah ada ya seperti kode-kode kabelnya juga ada di Honda untuk lampu dekat warna putih lampu hijau warna biru itu secara umum ya tapi ada beberapa produk Honda juga yang warnanya berbeda itu ada Oke saat ini situasinya di lokasi campur hujan mungkin kedengaran untuk sama sahabat super kita packing lalu kita bawa ke expedisi karena ini emang untuk kiriman luar kota ini sahabat super yang ada di mana nih di aduk kalau nggak salah tadi ngasih alamatnya itu di Kalimantan ya Kalimantan Kalimantan timur-timur bontang-bontang ya bontang FC grup bola ya oke salam sehat salam sejahtera untuk sahabat super yang ada di Kalimantan timur sehat selalu untuk semuanya nanti kalau udah dipasang di motornya silahkan dites di saat gelap juga boleh mau yang ngetes saya emang di jalan gelap ya yang paling real ya tuh untuk apa namanya mengukur wah ini sekarang apa sih itu di jalan gelap memang nah ini dia sahabat coba ini bener gak di ini Kalimantan kawasan atau yang baik ya bener kaltim Oh bontang kaltim ya Kalimantan timur ya ini langsung kita sambung di sini ya posisinya memang ini langsung tf ya dia posisi biasa seperti biasanya secara umum tf dulu kita siapkan bahan pengerjaan kalau enggak ada antrian ya di kita kerjakan keesokan harinya kan ada tahapnya tuh penyiapan barang dulu kalau ada antrian ya ya antri dulu misalkan walaupun proses satu hari biasanya jadi dua tiga hari walaupun sebenarnya bisa kita proses selama satu hari ya Nah itu kita fotokan juga untuk apa sih ya kita fotokan sih untuk nomor resinya jadi bisa dicek di aplikasi karena banyak sekali aplikasi yang bisa mengecek nomor resi Oke untuk sahabat super barangkali berminat bisa langsung ditanyakan ke nomor WhatsApp kita yang ada di deskripsi atau di komunitas atau di bagian belakang juga ada di tentang itu silahkan dilihat sendiri kedua saat tetap slow respon dan malam pagi hari malam hari saja dan itu pun waktu itu memang sangat terbatas karena kita harus bagi-bagi waktu ya Nah ini dia kita tes kembali yang tak lama tuh kalau ada kendaraan lewat silahkan diperhatikan emang berbeda ya untuk lampu kruci-kruci seperti ini memang dia masuknya berkelas ya atau punya kelas itu dibanding original-original bawaan aslinya nah itu ya tuh kalau ada kendaraan lewat juga emang berbeda ya intinya beda aja dari originalnya Oke untuk sahabat super barangkali penasaran harganya berapa silahkan tanya ke nomor WhatsApp saja karena kita juga mencantumkan di deskripsi di komentar juga tidak karena setiap hari itu setiap waktu harga bisa berubah berubah jadi ya enggak bisa gitu ya kalau kalian dicantumkan Oke saya rasa cukup penjelasannya kurang jelas langsung ke nomor WhatsApp kita sekian dan terima kasih sehat selalu untuk sahabat seperti manapun ada berada jumpa lagi di informasi selanjutnya dan informasi selanjutnya terima kasih WhatsApp bye bye dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati